Orang Indonesia boleh memilih diantara calon, tapi tidak bisa tentukan siapa yang menjadi calon. Siapa yang menjadi calon dan agenda dari calon tersebut ditentukan oleh power yang lain. Tapi pada akhirnya ada kesempatan untuk memilih si A, si B. Kadang-kadang di Indonesia A sampai Z pilihannya. Banyak sekali. Sepertinya lebih demokratis. Tetapi kalau semua pilihan hasil proses oligarki, tetap pilihan oligarkis. Itu kombinasi diantara kekuasaan kekayaan dengan partisipasi demokrasi. Yang dominan sebenarnya di Indonesia, wealth power. Wealth power. So, mengenai kekuasaan kekuasaan, itu tetap ada. Tetapi kekuasaan kekuasaan di Indonesia sangat lemah. Selain muncul dan memilih dalam pemilih. Tetapi, masyarakat kekuasaan kekuasaan di Indonesia tidak tergantung. Jadi, power dari bawah sangat limited. Sangat terbatas. Dan semua diskusi politik is konyol tanpa organisasi kekuasaan rakyat dan civil society. Itu akan oligarkis sekali kalau tidak ada power dari below. Dan saya pakai contoh dalam fisika. Kita tahu kalau belajar fisika bahwa objek tidak akan pindah. Jadi, sorry. Kecepatan perpindahan objek dan arahnya ditentukan oleh force. Force itu di dalam dunia politik sama dengan power. Jadi, agenda politik hasil kebijakan akan ditentukan oleh power yang competing di dalam sistem politik. Ternyata, kompetisi yang paling besar dalam sistem politik Indonesia adalah di antar oligark. Bukan di antara oligark dan masyarakat. Jadi, lebih horizontal di atas daripada vertical. Di antara kelompok kecil di atas dan masyarakat banyak di bawah. What is the goal of... Kalau saya menjadi oligark, kebetulan saya bukan oligark by the way. Karena tingkat kekayaannya harus benar-benar besar. Kalau mau menjadi oligark. Bagaimana definisi oligark? Salah satu definisi yang bisa dipakai di negara berbeda-beda adalah begini. Oligark adalah orang yang bisa pakai kekayaan untuk mempertahankan kekayaannya. Untuk memperjuangkan tujuan politiknya. Menggunakan tujuan untuk memperjuangkan tujuan. Itu adalah salah satu debat. Saya tidak punya cukup uang untuk pakai uang untuk membela posisi uang saya. Tidak cukup. Dan banyak masyarakat membela posisinya lewat mobilisasi, demo, muncul, join organisasi, fight, protes, bersuara. Itu alat-alat untuk orang yang tidak punya uang. Penting. Tapi konsentrasi uang di dalam tangan satu orang itu membuat dia super powerful dibandingkan dengan orang lain. Jadi misalnya, kalau rakyat mau melawan satu oligark. Nah ini beda-beda dari negara ke negara lain. Tapi mungkin di Indonesia perlu 1 juta orang untuk mengembangi satu oligark. Baru sama scale itu. Timbangannya. Baru sama. Ya saya, saya tidak pernah membuat analisis. Saya hanya sebutkan itu. Mungkin 500 ribu orang untuk mengembangi the power of one person. Padahal ini demokratis. Jangan lupa. This is demokratis. Oke. Nah. What is the goal? Pertahanan atau pembelaan kekayaan. Wealth defense. Ini tujuan politik. Dan konsepnya sederhana. Kalau saya punya banyak uang, tiba-tiba fokus saya kepada uang itu menjadi prioritas besar sekali. Dan menarik, kalau saya tidak punya uang, fokus saya pada politik uang itu sangat rendah. Low. Saya fokus kepada yang lain. Misalnya, Anda dari daerah mana? Atau agamanya apa? Atau race apa? Atau etnis? Di antara oligark, faktor-faktor itu tidak terlalu menonjol. Yang menonjol, mempertahankan atau pembelaan posisi kekayaan. Jadi ini otomatis. Begitu menjadi kaya, fokus politik kepada kekayaan meningkat. Dengan sendiri. Tidak perlu ada ideologi, tidak perlu ada pendidikan. Anda coba saja. Kalau tiba-tiba menjadi trillionaire di Indonesia. Fokus politik Anda akan terhadap siapa yang mau ambil uang saya. Saya harus lawan dia. Siapa yang mengancam posisi kekayaan saya. Orang di desa, dia miskin sekali. Dia hanya mikir tentang kemiskinannya. Ya, susah. Tidak ada uang. Hutangnya banyak. Nah, tapi yang dia mikir bukan saja itu politik. Dia mikir tentang kemiskinannya. Tetapi bedanya untuk oligark, kekayaan membuat dia memprioritaskan kekayaannya sendiri sebagai tujuan politik. Itu bedanya. Di antara yang kaya dan yang non-kaya. Jadi material position menentukan banyak. Itu tujuannya. Nah, sifat. Nah, ini saya bilang tadi. Kita akan sebentar lagi ke Jokowi. Itu canjinya tadi. Terima kasih. Kalau kita translate gotong royang atau mufakat dan musyawara, itu ideologi bagi-bagi. Ada basisnya, ada dasarnya. Nah, mengapa ini menjadi ideologi yang paling dasar di Indonesia? Ada dua alasan. Indonesia adalah ekonomi ekstraktif. Mungkin saya menulis di sini. Nah, sebentar, sebentar. Saya ikut slide-nya dulu ya. Daripada loncat-loncat. Nah, bagi-bagi itu, proses bagi-bagi bisa teratur atau bisa kacau. Dan bisa dengan senyum atau serem di sini. Jadi, harus bagi-bagi. Kalau di atas. Bisa dengan rela. Oke, saya dapat banyak ini. Silahkan. Semua enjoy bersama. Supaya tidak mengancam saya. Atau kalau mau selfish, kalau mau egois, akan bagi-bagi juga dengan cara yang keras. Tapi akhirnya, akibatnya sama. Harus bagi-bagi di sini. Dan kalau tidak mau bagi-bagi, harus lari keluar. Ada hanya satu choice. Ini di dalam DNA of the political system. Ada di dalam DNA-nya. Kira-kira 98% dari semua politik dan kompetisi di Indonesia berdasarkan fighting for bagi-bagi. Fighting for bagi-bagi. Di antara parpol, di antara posisi, di antara daerah. It is fighting for bagi-bagi. Siapa dapat. Dan ini yang menarik. Dan ini faktor kedua. Sorry, sorry. Back up. Ini bisa teratur atau kacau. Nah, peranan hukum masih minimal di dalam kompetisi di Indonesia. Dan organisasi oligarki. So, ada sistem oligarki ini di atas bisa sangat teratur seperti di zaman Suharto. Menarik waktu zaman Suharto. Para oligarki itu teratur sekali. Tidak ada yang melihat. Jadi kalau mau dapat akses, datang ke Cendana. Terus minum teh. Bersama Suharto. Nah, pernah ada diskusi tentang detailnya. Oh, ini mau dapat konsesi di Kalimantan. Ya, silakan. Minum teh dulu. Sangat copan caranya. Oh, makasal. Sangat copan. Terus, begitu mau berangkat, semua orang yang di sekitar Suharto melihat bahwa, oh, banyak senyum selama minum teh dan salam waktu dia keluar. Itu tanda kepada yang di sekitar dia bahwa orang ini dapat. Jangan dikandung. Karena udah baik dengan Suharto. Sudah. Lalu, asistennya yang akan mengatur semuanya. Sekian banyak, kan harus dikirim ke Austria atau Swiss. Ke bank account, ke reckoning. Dan nanti kalau ada apa-apa, datang ke sini. Aman. Kalau ada yang mengganggu, apalagi oligark lain. Yang jealous. Misalnya saya dapat hutan yang selat, yang seluas, apa-apa. Lalu ada oligark lain yang masuk. Potong. Pokoknya. Apakah saya ke pengadilan? No. Yang mengatur, lalu lintas, di antara kompetisi oligark adalah Suharto sendiri dan orang yang di sekitarnya. Lingkaran satu, lingkaran dua, dan lain sebagainya. Jadi sangat teratur. Semua oligark sekarang yang masih ingat jaman Suharto, mereka nostalgia sekali. Aduh, waktu itu jelas. Semua jelas. Kompetisinya juga jelas. Cara akses jelas. Cara untuk menyelesaikan masalah juga jelas. Sekarang nggak jelas. Kompetisi sekarang tidak teratur. Karena Suharto hilang. Gone. Mafia gone, tidak ada. Lalu mafia menjadi liar. Siapa yang menjadi bos? Nah, ada satu faktor yang bisa membuat oligarki itu teratur kalau tidak ada orang yang berkuasa. Yaitu institusi hukum. Hukum bisa menjadi basis kompetisi yang ada oligark yang menentukan siapa menang, siapa kalah. Siapa benar, siapa yang tidak benar. Tetapi, begitu Suharto pergi, turun, tidak diganti dengan sistem hukum atau institusi hukum yang kuat. Jadi, apa yang mengatur orang kuat ini yang saling berkompetisi? Sebenarnya, tidak apa-apa. Olehkan itu, banyak orang merasa, bahkan pelajar, petani, sedikit rindu sama Damansu Hort. Kenapa rindu? Karena di order baru ada order. Dan sekarang, no order. Dan itu membuat orang gelisah. Olehkan juga gelisah. Karena tidak ada order. Semua lapisan gelisah bersama. Nah, makin kacau sejak Suharto lepas Pursi Presiden. Nah, ini bagian ini, a little bit depressing ya. Jadi, maaf kalau yang saya mau ceritakan sekarang tidak terlalu gembira. But, lebih baik kita talk frankly about kenyataan yang ada daripada hidup di dunia fantasy. Oke? Jadi, saya ngomong ini bukan untuk menkritik. I am an analyst. Saya menjelaskan apa yang saya lihat saja. Diterima atau tidak. Up to you. Nah, oligark di Indonesia punya sifat ekstraktif, bukan produktif. Ini sangat penting. Ini tidak sama di semua negara. Tergantung situasi. Tapi yang eksis di sini, oligark yang ekstraktif. Indonesia punya sumber daya alam yang bangga. Tujuan utama dari yang berkuasa di sini adalah membagi kekayaan itu. Dan itu menjadi banjir di atas, tetes di bawah. Itu fakta. Apakah Indonesia menjadi negara industrial? No. Apakah Indonesia menjadi produser? Dalam top 10 bidang industri apapun. Tidak ada di top 10 list. Secara singkat, Indonesia tidak memproduksi iPhone. Dan lebih mengerikan lagi, tidak akan menjadi produser iPhone. Kenapa? Karena oligark yang berkuasa di sini hanya mementingkan satu hal. Konsumsi mereka sendiri dan pembagian kekayaan. Not productive, ekstraktif. Dan selama kira-kira 60 tahun belakang ini, ada hanya satu tujuan politik. ekstraksi semaksimal mungkin. Yaitu minyak, gas bumi, minerals, fish, trees. Banyak. Masih cukup lama. Bisa beberapa dekat lagi. Pesta oligarki ini bisa. Masih tetap hal. Tapi sesudah itu, pertanyaannya, when the wealth is gone, natural resources, when they are gone, masa depan Indonesia di mana? Masih tetap hal. Terima kasih. Terima kasih.